Pagi-pagi, semangat, aduh, oh my god, Bang Andre pasti lapar nih, kok bukar nih, what? Esti, aku sudah datang, mana makanannya yang kamu janjikan? Ini kan memang seharusnya cooking time. Iya dong, kan kamu janjikan itu memasakkan aku untuk sarapan. Semuanya lengkap, cuma kayaknya kita... Iya, udah ada pengorengan, udah ada bumbu-bumbu semua di sini, air panas juga udah ada. Ayo, masak dong sekarang, telur setengah mateng. Kayaknya kita kerampokan deh. Kerampokan? Ini semua udah ada, tapi kompor yang nggak ada. Oh iya, masak di mana kompornya kalau nggak ada nih? Ya, beliin makanan jadi ya. Ah, gue nggak mau, gue kan ke sini pengen merasakan masakan lo. Ya, gue masak di sana deh, cuman kan sahabat pagi juga pengen tahu menu-menunya kayak apa aja. Saya kan udah sering banget masak di cooking time. Ya, tapi kan mungkin lupa kali, pengen tahu juga kayak gimana lagi. Ya, udah tenang aja, udah disiapin kok, repackagenya ada. Nih, sekarang kita buat sate basah sayuran. Sate basah sayuran. Yang pertama yang harus disiapkan adalah bahan... Bahan... Soh. Bukan, bahan niat. Bahan niat, niat. Kalau udah ada niat, mau makan basah, mau makan apapun bisa terjadi. Tanya lagi, tanya sekali lagi. Berikutnya adalah... Niat. Niat itu tadi udah, karena berarti basah ikan. Basah ikan. Basah ikan, cemplusin. Kita tusuk-tusuk. Ini, tusuk-tusuk. Tusuk-tusuk. Abis itu mau apa lagi? Terong. Terong. Biasanya bukannya pake sarung tangan ya? Kan udah cuci. Dia udah stereo. Eh, udah stereo kali ini. Tiga dilumuri telur, lalu dikasih tepung bumbu. Langsung saja kita masak semuanya. Kita baluri dengan telur dan tepung bumbu. Abis itu kita goreng. Silahkan, Pak Andre, lakukan tugasmu. Oke. Jor, udah berapa kali ke sini? Kok mau pinggir-pinggir ke situ sih? Tiga kali. Tiga kali ke sini. Apa yang lo dapet setelah pulang dari syuting ini? Wah, gue benar-benar mendapatkan... Nggak ada sih. Apa? Gue mendapatkan pengalaman traumatik sih. Traumatik, tapi menyenangkan. Apalagi kalau di segmen Masak-Masak ini. Tapi menyenangkan, kan? Wah, udah jadi. Wah, udah jadi nih, ya. Balik-balik dikit lagi. Wuh, wuh, manisnya. Ya. Sebentar. Gak lupa. Ini gak ada minyaknya, gak ada apa-apa. Kan udah ngeresap itu minyaknya. Udah ngeresap ya? Udah ngeresap. Tadi kan yang dibikin cuma satu. Iya. Tiba-tiba munculnya empat. Ini yang namanya proses esimilasi. Iya. Esimilasi. Jadi satu, biar mengembang. Itu esimilasi. Cobain yuk. Wuh, cobain yuk. Wuh, panas. Uuh, enak banget. Ayo, Jon. Jon. Ayo, Jon. Mau caos, mau caos. Mau caos. Ada caos. Ini ada caos. Enak banget. Ayo. Pakai saus enak banget tuh. Mohon maaf, Bu. Iya. Ini kan baru digoreng ya, Bu. Iya. Aku gak ada anget-angetnya. Anda menuduh saya. Anda menuduh saya. Hei, Anda lihat sendiri kan tadi, Mas. Dari kompor kan. Iya, iya, iya. Saya lihat sih. Dari kompornya, lihat. Dipindahinnya, lihat. Tapi pas saya pegang-pegang, aku gak ada anget-angetnya. Ini beda. Ini metodenya beda. Gue kayak main ngejek-ngejek ijazah gitu. Yang gak guna, gue S1. Silahkan. Coba. Coba ya. Oh, males gue. Cobain dong. Bangga. Gue bikin sendiri aja. Gue tau kok cara esimilasi lo tadi. Kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Kita juga bareng-bareng. Bareng-bareng. Berarti gue yang ini. Berarti gue yang ini. Bareng-bareng. Oke. Satu, dua, tiga. Udah, kan? Itu yang itu. Oh, yang terakhir aja. Oke. Ya. Mujak mau. Satu, dua, tiga. Kerr. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Enak. Maaf, maaf. Ini tadi ada tepung-tepungnya dari mana ya? Tepung-tepungnya. Kan tadi saya bilang dibaluri telur dan tepung bumbu. Oh, dibaluri telur dan tepung bumbu. Iya. Walaupun tidak ada telur dan tepung bumbunya, tapi tiba-tiba udah dibalur aja gitu ya? Enggak, tadi saya balur. Gak iet sih. Tadi ngobrolnya keenakan. Tapi bagaimana oily cheese? Oke. Oily cheese. Kita buat mac and cheese. Oh, mac and cheese. Mac and cheese itu sejenis makanan. Cease itu kan keju ya? Nah, itu roti. Ini kita buat roti. Macaroni. Macaroni yang spiral seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita siapkan. Lihatnya. Ya gitu. Yuh. Cheese. Cheese itu keju ya? Keju ya. Dan setelah itu kita tambahkan air matang. Dan masukkan ke dalam microwave. Oke. Kurang lebih 12 menit. Sampai matang dulu. Kurang lebih 12 menit. Sambil nunggu 12 menit kita menari. Gak usah kita ngobrol aja. Ngapain air-ngapain air-ngapain. Gitu, gak bro. Kita sudah matang nih. Wah, udah 12 menit. Iya, 12 menit. 12 menit kita masukkan. Nah, buang airnya. Oke. Sudah mulai matang kita buang airnya. Saya buang dulu airnya ya. Oke. Kita tambahkan keju. Setelah itu kasih sedikit butter. Sambil diaduk-aduk. Ya. Tambahkan butter. Kita masukkan lagi ke dalam microwave. Kurang lebih 1-2 menit. Tiap 20 detik itu diaduk. Ya. Kita masukkan lagi ke dalam microwave. Ajak ngobrol, Andrew. Oke, oke. Mama soalnya kan berapa-apa. Kalau makan-makan buat sarapan biasanya lebih suka nasi. Atau yang... Oh, saya agak-agak western. Kan saya agak-agak... Bule British-British. Jadi lebih ke pasta-pasta gitu ya. Gitu, gitu, gitu. 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 Jadi lebih ke makanan yang ringan dulu ya. Baru siang ngasih padang. Sama banget sama saya. Tapi bagus ya. Jadi aja mukanya bule. Tapi perut tetep. Tapi perut tetep gini ya. Iya. Gitu, orang Bandung. Sudah nggak buncit kayak saya begini. Sudah jadi nih. Sudah jadi? Sudah jadi. Aduh, masih panas banget. Oh, bu. Ada, ada, ada. Eh, eh. Cobain, Andrew, nih. Yakin, nih? Hah? Sudah jadi? Yakin lah. Cobain. Cobain lah. Gimana rasanya? Agak-agak enak ya. Jangan terlalu jujur. Coba dulu. Biasanya enak, loh. Oh, enak sekali. Gitu, mana sih gak enak ya? Cobain lah. Jumin, enak nggak? Kurang, ya. Ini saya mau buat ayam cheese cracker. Ayam cracker berarti ayam yang disiapinnya. Ayam. Dada ayam, ya. Yang udah tinggal dadanya aja. Iya dong. Terus bumbu ayam goreng. Ataupun tepung biasa saja. Tapi yang uniknya ini, saya tambahkan cheese cracker di sini. Ini dipermuskan. Oh, ada bahasa dipermuskan. Kita dihancurkan. Jadi menjadi satu paduan yang... Disiram pakai aposka. Pakai aposka, pakai air putih biasa. Pakai aposka ya. Pakai itu. Iya, 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 iya. Kita sirami ya. Dadanas indas. Macam pokoknya, Cint. Sirami ya. Kita sirami dengan air aposkanya itu. Kita ucek-ucekkan. Ucek-ucek. Ini kelupkan. Nyuci ya. Nyucikan. Karena Diana nyuci memasak. Nah, ini kita panaskan. Jadi si dada ayam tersebut, kita kasih sedikit air. Kita kucul-kucul. Serek, goyeng. Sambil digoreng. Ajak ngobrol dong, minta yang tamu kita. Eh, kita ngobrol dulu dong. Sama lagi, ayo, apa saja. Masa ngobrol, ngobrol, ngobrol. Iya, di rumah suka masak apos, kek. Masak, kalau pagi-pagi? Iya, apos, seh. Masak apos, seh. Banyakan sih aku kalau pagi. Rotinus. Rotinus. Kan, rotinus dioles-oles. Manja pakai margarin. Margarin. Hapis aja gue mau menyebut produk. Pakai margarin, terus ada telur-telur dadar manja. Sudah-sudah diketu. Eh, udah jadi nih. Sudah jadi ya? Eh, sudah jadi. Wah, sudah jadi. Cucuk. Iya, ini sudah diangkat. Endes deh. Endes deh. Endes deh. Ini kelihatannya endo. Dan Kristi, maaf, ini baru diangkat banget. Ini masih panas banget. Masih panas ya, Cine. Kayaknya gue juga rada-rada. Potong nih. Potong nih. Se. Nih, coba nawati. Coba, lu metong nggak? Oh, nggak. Kita metong. Oh, kita metong. Endes deh. Endes deh. Coba lah, Akik. Nyobain juga. Sebelah kiri. Ini centonggar, jangan taruh di sini dong. Eh, Mama ngerti nggak nih, Bu? Ngerti kan, Bu, bahasa kita. Eh, ngerti. Ngerti nih. Eh, Akik udah siapin caosnya juga. Caos. Caosnya itu mayon. Caos. Cepet, kan lagi? Mayonese dicampur, campur rasun. Sama. Campur rasun. Saos sambel. Tuh, warnanya aja kayak gini. Jadi, berus-berus gimana? Gimana? Endol nggak sih? Endol. Endol. Sudah endol. Tidak terhah endol. Itu rasa cheese crackernya itu yang bikin dia endol. Oh, gitu. Kenapa mesti begitu ya? Endol. Gimana, Olysius? Olysius! Saya bikinin semutis yogurt, Bu. Itu kesukaan semutis yogurt. Jadi, ada bahan-bahan yogurt plain, cair, yogurt yang padat juga. Kemudian, strawberry. Stroggerat yang cair, mandose ya. Oh, ini yogurt cair. Bisa saling menggantikan sih, Segerna. Iya, bisa ya. Ini. Setelah itu, strawberry. Strawberry. Jeruk. Ini segar-segar banget ya, buah-buahnya. Madu. Madu. M-A-N-A-D-U-D. Dan es, batu. Batunya mana? Ini esnya, batunya di luar. Secukupnya aja. Secukupnya kurang lebih berapa? Lima. Lima ya? Dua ya? Dua. Oh, lima ya? Tiga. Tiga. Oh, nggak ya? Empat mungkin? Empat. Lima. Lima ya? Lima pas ya. Oke, cukup ya? Cukup ya? Jeruk, jeruk. Berapa jeruk? Jeruk? Setengahnya mungkin. Atau tiga aja, tiga aja. Oke, tiga. Empat kali ya? Empat ya? Terjadi justir. Oh, iya benar juga ya? Ya gimana dong? Udah masuk. Barang yang sudah masuk tidak dapat dikeluarkan lagi. Oh, iya betul-betul. Mungkin tambahin lagi. Oh, iya betul. Oh, iya betul. Biar balance, betul. Tapi, eh yaudah. Yogurt yang padat ya? Yang plane ya, tapi ya. Yang pesawat terbang. Yang plane. Kemudian ini yang cair ya? Yang cair. Wah, konor dong cair. Andre. Oke. Udah kali ya? Udah, udah. Juga sedikit, sayang nih. Sanggup. Enak nih ya. Madunya belum. Madunya belum. Madunya belum. Oke. Udah dibuka belum? Udah. Oke. Cukup lihat. Jadi kita mengandalkan. Udah, udah, udah. Madunya ini dari maju ya? Bukan dari belaya. Tidak ada pengawas. Ini balunya. Wah, gede banget. Udah lah ya, berarti segini aja ya. Cukup, cukup, cukup. Cukup ya. Saya akan blender. Ini makanya binantanmu saya tuh kadang-kadang disini tuh ngerasa, apa ya? Gimana? Pengen udahan gitu. Ya, gak apa-apa lah. Namanya berbagi temu ya. Nah, tapi gimana lagi ya? Udah masuk kan? Itu es itu gede banget ya? Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu nanti akan mencaiut dia ya. Gak jauh ya. Bagi. Enak banget itu. Kalau ngobrol sambil blend dari ibunya kan agak berisik ya. Iya. Tapi kalau masak emang sering banget itu dari kapan mulai suka masak, Mickey? Dari dulu. Dari dulu udah lama ya? Udah lama ya? Udah lama banget ya? Lama banget. Lama banget. Lama banget teman-teman. Jadi kalau pesan-teman kita udah mulai masak. Udah berhenti? Udah berhenti. Untung ditutup. Kalau nggak udah nyemak. Gue harus masukin ke sini ya. Nekisnya. Aduh. Kasih garis kan ya. Ternyata SD itu ibu rumah tangga idaman ya? Iya. Bisa masak kan? Oke. Saya mau motong soberinya. Oke. Tapi pisaunya bakas bawang. Jadi gini aja. Oke. Nggak bagus ya. Sentuhan akhir yang luar biasa. Ini apa namanya? Finishing touch-nya ya? Iya, iya, iya. Oke. Tadi udah keren-keren padahal ya. Ditutup kemudian. Oke. Oke, kita cobain yuk. Ini hasilnya. Nggak dicampur bawang apa? Nggak, 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 nggak. Oke, kita lihat. Lihat garnisnya cakep banget ya. Ini kena hidung. Enak banget ini. Kena hidung. Gimana? Ih, pas lo. Pas ya? Yang benar. Serius, cobain. Salah, salah. Salah, salah. Serius, nggak terlalu manis. Ganggu ya? Enak. Yang benar, dong. Jeruknya ada. Soberinya berasa. Seger lagi? Itu bukan cendatan, Pak. Oke, enak. Enak, ya? Enak, kan? Only juice. Only juice. Masa gitu yang gue mau tuh. Gimana gitu? Ini, ini, ini. Ntar gue bikinin. Ntar pulang dulu ke rumah. Sebentar gue masakin langsung ke sini. Tentang aja, santai. Tapi ada sahabat pagi nih. Ada Twitternya sahabat pagi. Coba kita lihat. Benar nggak sih kalau keramas langsung tidur bikin sakit kepala? Waduh. Bisa ya, bisa tidak. Saya kemarin abis keramas terus langsung tidur, ini udah mulai nyut-nyutan. Apa gara-gara itu ya? Nanti kita bahas aja. Kebetulan nanti mau ada dokter ke sini. Wah, boleh juga langsung ditanya langsung aja. Ditanya langsung sama dokter Ulfa. Dokter Ulfa, ya? Oke. Supaya nggak penasaran, sahabat pagi juga nanti bisa langsung tahu. Bener nggak kalau kita keramas langsung tidur itu bisa bikin sakit. Tetap di pagi-pagi. Semangat! Semangat! You make it better, make it better.